assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore teman-teman jumpa lagi bersama channel youtube minang yes baik pada hari ini kami setanggal 13 Juni 2024 kita kembali pantau progres perbaikan jalan lempah anai yang rusak akibat banjir banang lahar gunung merapi beberapa waktu yang lalu yang sempat memutuskan berubah titik jalan di jalan lintas nasional di lempah anai sekarang saya tepat berada di depan air mancur ya teman-teman di lokasi Cafe Sakafa yang hanyut terbawa arus air bandang dan terlihat teman-teman ada dua mesin alat berat escapator yang lagi bekerja pada sore hari ini ya memindahkan batu-batu yang ada di sungai dan juga dipindahkan ke pinggir jalan ya teman-teman ya sepertinya akan dibetuk badan jalan baru ya teman-teman ya sekarang cuaca sedikit gerimis ya beneran tidak hujan lebat nantinya nah ini adalah jembatan gantung ya di depan air mancur nah ini teman-teman kita lihat air mancur di sebelah kanan kita ini nah terlihat teman-teman batu-batu besar sudah tersusun rapi ke arah kanan dari sungai ini teman-teman agar tidak agar arus air tidak menghantam kawasan beberapa rumah warga yang ada di pinggir jalan di dekat air mancur ini ya mohon maaf teman-teman karena kita sudah cukup lama juga absen ya tidak upload video karena kita lagi menemani dan merawat orang tua kami yang lagi sakit di rumah sakit beberapa hari ini dan mohon doa teman-teman semuanya agar orang tua kami bisa sembuh ya dan tadi ada yang gantian menunggu di rumah sakit dan saya sempatkan untuk datang kemari untuk melihat progres perbaikan jalan di lemah ana ini ya karena sudah cukup lama juga kita tidak upload video kita takut nanti kenapa-kenapa dengan channel youtube kita oke teman-teman kita kita berkeliling melihat seperti apa progres perbaikan pada sore hari ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini teman-teman adalah aliran sungai dari air mancur airnya berasal dari gunung singalang kita lihat teman-teman di depan kita dekat masjid ada beberapa rumah yang rusak bagian belakangnya dan juga ada beberapa korban jiwa yang hanyut ketika peristiwa banjir banang terjadi pada 11 Mei 2024 lalu selamat menikmati selamat menikmati ya mudah-mudahan bapak-bapak operator alat berat diberi kesehatan, diberikan semangat ya karena ini adalah pekerjaan yang berisiko tinggi sekali takut terjadi kenapa-kenapa nanti seandainya banjir di atas dan kita tidak tahu ya mudah-mudahan kita doakan semoga selamat semoga tidak terjadi apa-apa selamat menikmati 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 Oke kita lanjut ke atas Ke lokasi titik kedua Seperti apa progres perbaikan pada hari ini Oke kita lanjut Nah ini kita lihat teman-teman Ada pelangnya Dilarang mendirikan bangunan sepanjang Koridor Jalan Nasional Kawasan Lembahanai Keputusan Presiden Indonesia tahun 1990 Tapi entah kenapa Bangunan Sepanjang Lembahanai ini Tetap saja berdiri Ya kita lihat teman-teman Kendaraan trok yang membawa Dan sepertinya Sirtu ya teman-teman Menuju ke lokasi Titik kedua Jalan yang rusak di Lembahanai Nah ini adalah Masjid ya Di Lembahanai ini Dan di sampingnya Rencana pembangunan hotel Tapi beritanya informasinya sudah Dilarang Tidak diperbolehkan Itu dilanjutkan lagi Oke kita lanjut nanti ke atas Ya teman-teman Kita masuk ke dalam Naik kendaraan Truk Yang membawa tanah timbunan Dan ini adalah Titik pertama Teman-teman Jalan yang rusak Tidak diperbolehkan